Kementerian Komunikasi dan Digital mendekankan pentingnya perlindungan anak di dunia digital. Bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kemkom Digi terus berupaya menciptakan ruang digital yang ramah bagi anak melalui penyusunan regulasi rancangan peraturan pemerintah tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Menteri Komunikasi dan Digital Butia Hafid menegaskan komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam meningkatkan perlindungan anak di dunia digital. Komitmen ini diwujudkan melalui kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam berbagai program, termasuk penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Menurut Menkom Digi, RPP yang sedang dalam proses penyusunan ini akan menjadi dasar regulasi penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Kemkom Digi juga menerapkan berbagai strategi untuk menjaga ruang digital dari konten negatif. Hingga akhir November 2024, Kementerian Kom Digi telah memblokir lebih dari 5,3 juta konten perjudian online melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPAI Ayu Mariyati menyampaikan dukungan terhadap inisiatif Kem Kom Digi dengan mempercepat penerbitan regulasi dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya di ruang digital. Ketua KPAI juga memberikan apresiasi kepada Kem Kom Digi atas upaya yang terus dilakukan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Kami melihat mengapresiasi pola literasi yang dilakukan Kem Kom Digi sudah sampai ke anak-anak gitu ya, Bu Menteri turun sampai langsung bertemu dengan anak-anak. Saya kira ini kualitas yang harus kita jaga. Tetapi perlu penjangkauan yang lebih luas, kerjasama dengan berbagai masyarakat sipil dan kami para pegiat anak siap juga untuk turut menggenjot literasi ini sampai satu anak, satu literasi. Dan ini harus berlaku no one left behind. Apakah dia daerah tertinggal, daerah terpencet, mari sama-sama. Ini adalah hak anak mendapat informasi yang baik, mendapat informasi yang sehat dan anak-anak terbebas dari situasi kekerasan berbasis online.